Jangan lupa ya teman-teman di like kemudian subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi ya di channel Guntur Maulah Nusup kebanggaan kita semua oke teman-teman kali ini saya ajak teman-teman semua ke waduk karyan yang barusan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ya Bapak Jokowi tanggal 8 Januari 2004 kemarin ya nah ini ya bisa teman-teman lihat itu diseberang sana itu adalah bekas rumah-rumah warga ya yang terkena dampaknya ya dari pembangunan waduk karyan ya bisa dibilang sedih juga ya istilahnya kampung halaman kita dari kecil ya sejak berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun ya karena ada pembangunan jadi di relokasi nah ini ya sekarang airnya sudah penuh ya dan awalnya masih sebatas aliran sungai kemudian karena dataran rendah juga ya persawahan karena di hilirnya sudah di bendung ya karena waduk karyan itu jadi ini sudah mulai menggenang banyak tuh ya itu sisa puing-puingnya ya masih terlihat nah itu kas puing-puing bangunan sekolahan rumah-rumah penduduk diseberang sana itu paling banyak ini jadi tempat wisata akhirnya disini ya orang-orang yang suka mancing ya bisa dilihat suasananya ya ini jalan kampung harapan jaya nah dari sana menuju jalan lintas rangkas bitung cipanas dan sampai ke Bogor ini ya bisa dilihat suasananya sudah mulai banyak untuk airnya ya sudah luas ini infonya waduk karyan ini merupakan waduk terbesar juga ketiga di Indonesia atau di Pulau Jawa lah ya sebenarnya Jatih Noor dan saya guling ya kalau tidak salah atau cirata nah ini dia bisa teman-teman lihat puing-puing bangunannya ya yang tersisa jadi banyak warga juga ya yang memanfaatkan untuk memancing pastinya banyak ini dan dengar-dengar juga ya ada buayanya tapi gak tahu tidak mudah aman dan tidak saling mengganggu lah ya nah itu ya bisa teman-teman lihat ya disana itu di seberang sana ujung sana itu ini kalau untuk kondisi tanahnya ini tidak begitu tinggi padahal ya bukit-bukit kecil saja ini ya mudah-mudahan tidak begitu meluap ya bisa lah ya diatur nanti pada pintu bendungannya ya nah ini suasananya sih masih asri banget ya tuh daerahnya ya mudah-mudahan untuk kedepannya juga ya bermanfaat lah ya untuk semuanya untuk warga yang ternekana dampaknya juga mengikhlaskan dan sesuai juga dengan ganti ruginya ya semoga jadi manfaat untuk air bendungannya juga ya ini kan untuk memenuhi air sejabudetabek Bogor ya kalau tidak salah ini ya susana view-nya bagus sekali teman-teman mungkin yang mau berkunjung kesini mau mancing atau sekedar healing-healing ya boleh silahkan ini tidak jauh dari Korpi Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak ya nah ini nah itu ada perahu layar bisa disewa ya 10 ribu kalau tidak salah per orang oke terima kasih jadi selamat menikmati